Puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Jambi, guna meminta DPRD Kota Jambi membantu menyelesaikan permasalahan Nenek Hapsa, yang hingga saat ini belum terselesaikan. Rabu 7 Juni 2023, puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Kota Jambi. Puluhan mahasiswa disambut langsung para anggota DPRD Kota Jambi di ruang rapat DPRD Kota Jambi. Puskita Paradila selaku cucu dari Nenek Hapsa yang turut hadir pada aksi unjuk rasa tersebut, meminta agar pihak DPRD Kota Jambi turut membantu menyelesaikan permasalahan ini. Ini sudah sampai juga setelah bulan atau menuntutkan dari rekan-rekan masiswa, di mana menuntut bahwa berharap aktivitas dari pihak DPRD adalah menuntutkan kasus penyelesaian Nenek Hapsa, dan juga mendukung bagaimana perlindungan hak desuara adik kita SFA, dan itu juga segera menyelesaikan permasalahan yang sudah belas tahun ini serantar. Hasilnya tadi pihak DPRD menyetujui untuk memfasilitasi kembali dari DPRD Kota Jambi, dan itu untuk menyelesaikan kasus penyelesaian kita hingga menunggu apakah yang dikatakan memang benar-benar akan diimplementasikan atau hanya menjadi tiga ngomongan belakang. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Jambi, Muhili Amin, menduturkan bahwa kedatangan para mahasiswa ini guna menyampaikan aspirasinya mengenai permasalahan Nenek Hapsa tersebut. Dirinya berjanji kepada mahasiswa dan cucu Nenek Hapsa untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini, dan akan mendaklanjuti serta menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, sejak sore ini kami kedatangan dan berkumpul kembali dari mahasiswa yang berkumpul kembali dari Hapsa. Kami tadi sudah kami terima dan sedang hati, kami menyampaikan peraturan dari keluarga, hal itu, terutama termasuknya darah yang ada cucu dari Nenek itu.